Hai, selamat datang di channel saya Film yang juga dibintangi oleh 8 member EKB48 seperti Dorama yang setiap episodnya membahas tentang kisah-kisah hantu Dengan konsep diskusi yang kemudian diisi oleh cuplikan-cuplikan kejadian Yang mereka alami dimana tempat dan peristiwa memiliki nuansa misterius Beserta fenomena-fenomena fisikis bahkan seputar legenda urban Pengambilan gambar dilakukan di kuil Keigetsuyama Chokoji di kota Kanami Shizuoka City Oguriwi, Kuramo Narumi, Komiyama Haruka, dan Mutotomo Kan berada di dalam drama Sakaguchi Nagisa dan Suzuki Yuka akan berdiskusi dengan Oshimateru Tentang situs web populer yang mengumpulkan informasi lokasi Dimana kematian tidak wajar telah terjadi Sedangkan Yoten Yurina akan memiliki pengalaman di tempat psikis Dan Omori Mahu akan menceritakan kisah-kisah hantu Dengan menggunakan berbagai pendekatan Dalam kesempatan Mutotomo berbagi kisahnya selama syuting Dia mengakui jika sebetulnya tidak terlalu suka film horror Tapi jiwa profesionalistasnya mengharuskan dia menerima setiap peran yang telah ditentukan Ini adalah pekerjaan dalam peran film horror yang kedua kalinya Dimana justru di peran sebelumnya dia malah menjadi hantunya Untuk ketakutan yang dia bangun dengan meneliti setiap mimik dan tingkah laku setiap orang Ketika mengalami kejadian menakutkan Ada banyak adegan yang mengharuskan Mutoh sendirian di set lokasi Meskipun pada kenyataannya ada banyak kru di sekitarnya Tapi itu tidak menghilangkan rasa takut darinya Hiiii merinding katanya Sangat menyenangkan baginya ketika konsep film memiliki hal-hal yang bisa didiskusikan Mengingatkan kisah masa kecil dirinya ketika orang tuanya pernah bercerita kepadanya bahwa mereka pernah melihat makhluk astral Mutoh juga mengatakan Boleh percaya atau tidak selalu terdengar rumor bahwa tempat duduk di teater EKW48 baris ketiga dari depan Selalu saja ada satu bangku yang terlihat kosong dan semua orang tidak menyadarinya Mutoh juga mengatakan jika dalam episode akan ada kisahnya yang dia ceritakan tentang pengalaman pribadi semas kecil Dalam hal dunia psikis dan kengerian Beberapa kawannya pernah dia ceritakan Dan sekarang akan menjadi konsumsi publik Jadi nantikanlah drama ini mulai hari ini tanggal 10 September 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!